Intro Pada soal kali ini, kita akan mengerjakan soal pada bab 5 yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variable Nah, jadi 3 tahun lalu, 4 kali usia paman ditambah 7 tidak lebih dari 115 Tentukan interval usia paman 3 tahun yang akan datang Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu model matematikanya Kita misalkan bahwa usia paman itu dengan X Jadi X itu adalah usia paman Jadi usia paman 3 tahun yang lalu, berarti X dikurang 3 Sama dengan 4X 4 kali ditambah 7 Nah, selanjutnya kita Buat model matematika yang sesuai dengan ini 4 kali usia paman ditambah 7 tidak lebih dari 115 Artinya, 4X ditambah 7 itu tidak lebih atau lebih kecil dari sama dengan 115 Tidak lebih berarti bisa kurang atau bisa sama dengan Jadi lebih kurang lebih kecil sama dengan Selanjutnya kita akan menentukan interval usia paman sekarang Nah, model matematika usia paman 3 tahun lalu yaitu Ini model matematika usia paman 3 tahun yang lalu Nah, untuk mencari model matematikanya yang sekarang Jadi kita tambah dengan 3 Nah, jadi 4X ditambah 7 ditambah 3 Lebih kecil sama dengan 115 ditambah 3 4X ditambah 10 Lebih kecil sama dengan 118 Nah, sekarang 10 pindahkan ke ruas kanan Atau kita kurangkan ke 2 ruas dengan 10 Jadi ini sisa 4X 118 dikurang 10 sama dengan 108 Jadi X sama dengan 108 Dibagi 4 yaitu 27 Nah, jadi Sekarang kita akan menentukan interval usia paman 3 tahun yang akan datang Sebelumnya sudah dapat interval usia paman tahun sekarang Yaitu X lebih kecil Sama dengan 27 Selanjutnya jumlahkan ke 2 ruas dengan 3 Jadi kita akan menambahkan ke 2 ruas dengan 3 Jadi X ditambah 3 27 ditambah 3 Jadi X ditambah 3 Lebih kecil sama dengan 30 Misalkan usia paman 3 tahun akan datang adalah Y Maka Ini Usia paman Usia paman akan datang Usia paman 3 tahun akan datang Akan datang itu Kita misalkan dengan Y Jadi Y lebih kecil Sama dengan 30 Nah, jadi Interval usia paman 3 tahun yang akan datang adalah Lebih kecil Atau sama dengan 30 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.